Hai, this is my channel dan aku akan berbagi cerita tentang apapun yang kalian harus tahu Halo teman, apa kabar? Sehat semua kan? Kali ini aku mau berbagi cerita tentang dua lokasi wisata di Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah Apa aja yang aku temukan di sana? Tonton terus videoku sampai habis ya, biar gak penasaran Buat yang udah jadi penonton setia, makasih banget loh ya Berkat support kalian, channel ini masih bisa eksis sampai sekarang Dan buat yang baru nemu channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya Biar aku makin semangat untuk bikin video-video selanjutnya Ambarawa adalah sebuah kota kecamatan yang terletak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia Pada era kerajaan-kerajaan Mataram, kawasan ini bernama Limbarawa Dulu, Ambarawa pernah menjadi ibu kota Kabupaten Semarang Ambarawa juga dikenal karena peristiwa bersejarah palagan Ambarawa Ambarawa mempunyai jalur rel kereta api bergerigi Yang menghubungkan seluruh wilayah Jawa Tengah hingga Yogyakarta melalui Magelang Jalur Semarang-Ambarawa-Magelang beroperasi hingga tahun 1977 Sekarang, jalur ini merupakan situs museum kereta api Ambarawa Nah, bicara soal museum kereta ini, kita cari tahu yuk sekilas infonya Museum kereta api Indonesia awalnya adalah sebuah stasiun yang bernama Stasiun Willem I Stasiun ini dibangun oleh NISM yang diresmikan pada tanggal 21 Mei 1873 Kuat dugaan, penamaan Willem I mengacu kepada benteng Willem I yang berada tidak jauh dari stasiun Pada awal pengoperasiannya, stasiun Willem I digunakan sebagai sarana pengangkutan komoditas ekspor Dan transportasi militer di sekitar Jawa Tengah Setelah dinonaktifkan tahun 1976 Stasiun Ambarawa dicanangkan sebagai museum kereta api oleh gubernur Jawa Tengah pada saat itu Rencana ini bertujuan menyelamatkan tinggalan lokomotif uap Serta sebagai salah satu daya tarik wisata di Jawa Tengah Stasiun Ambarawa dipilih karena Ambarawa memiliki latar belakang historis yang kuat dalam perjuangan kemerdekaan Dengan adanya pertempuran Ambarawa juga karena stasiun Ambarawa pada saat itu masih menyimpan teknologi kuno yang masih bisa dioperasikan Saat ini, Museum Ambarawa menampilkan koleksi perkereta apian dari masa Hindia Belanda Hingga prakemerdekaan Republik Indonesia yang meliputi sarana, prasarana, dan perlengkapan administrasi Beberapa koleksi sarana perkereta apian heritage Seperti 26 lokomotif uap, 4 lokomotif diesel, 5 kereta, dan 6 gerbong dari berbagai daerah Selain menjadi tempat wisata sejarah, museum ini dapat disewa untuk kegiatan pameran, ruang pertemuan, pemotretan, shooting, pesta pernikahan, festival, bazar, pentas seni, workshop, dan lain-lain Hmm, menarik juga ya Seperti yang aku sebutkan tadi bahwa ada benteng yang lokasinya nggak jauh dari museum kereta api ini Namanya Benteng Pendem Kita lihat yuk dan kita cari tahu juga sekelas infonya Fort Willem I atau Benteng Pendem di Kecamatan Ambarawa Menjadi saksi bisu kolonialisme Belanda hingga tekad bangsa Indonesia merebut kemerdekaan Kini, tangsi serdadu itu masih elok dikunjungi pelancong Meski berselimut misteri Benteng atau beteng tinggalan Belanda itu Hingga kini masih kokoh berdiri di tengah persawahan Desa Lodoyong RT7 RW3 Menuju lokasi benteng dapat melalui jalur lingkar Ambarawa Atau dekat RSUD Dr. Gunawan Mangun Kusomo Cirinya, ada gapura berwarna kuning Setelah sampai di tempat tersebut Pengunjung harus melalui jalan Kiai Mahfud Salam Atau jalan benteng dalam Jalan tersebut terbilang kecil Hanya pas untuk dilalui satu kendaraan roda empat Kalau gak mau lewat jalan itu Bisa juga melewati kompleks militer dan lapas Ambarawa Tapi tentunya harus diperiksa dengan ketat ya Sekitar 1 km dari gerbang berwarna kuning Warga setempat telah menyediakan tempat parkir Untuk retribusinya cukup membayar 5.000 rupiah per orang Plus biaya parkir kalau yang bawa kendaraan Dari lahan parkir yang bisa langsung terlihat adalah Lengkungan gerbang seperti lorong Bangunan tersebut terlihat begitu kuno Bagian dinding sudah nampak mengelupas di kanan kirinya Ada kesan seram Tapi gak menghilangkan kesan kokoh Elok sekaligus menakjubkan Warga sekitar menyebut bangunan itu sebagai benteng pendem Atau benteng terpendam Selain karena konstruksinya Lokasi benteng ini pun berada di area persawahan Dan dipenuhi belukar Tahun 1835 Belanda membangun kompleks benteng besar ini Dan berhasil dirampungkan pada tahun 1848 Benteng terbesar di Jawa tersebut Diberi nama Willem I karena pembangunan benteng tersebut Dilaksanakan pada masa pemerintahan Raja Willem I Selain menampung serdadu Tempat ini juga untuk menyimpan logistik perang Mulai dari mimis, bedil, meriam, hingga kendaraan berat Juga kebutuhan makanan bagi ribuan narapidana yang ditahan di benteng itu Jadi bisa dibilang benteng ini pusatnya logistik loh Ada tank, peluru, sampai makanan Konon saat pembangunannya Pondasi benteng pendem ditopang oleh balok-balok kayu jati berukuran besar Jadi bangunan ini layaknya kapal Karena berdiri di tengah rawah Jadi pas terjadi gempa yokya beberapa tahun lalu Warga di sini tuh hampir tidak merasakan getaran loh Bangunannya pun masih utuh Menurut info yang kudapat Peruntukan benteng ini berubah seiring jaman Ketika Jepang menduduki Jawa Bangunan ini dijadikan sebagai tahanan Kini kompleks benteng pendem juga masih digunakan Sebagai lapas 2A Ambarawa Rumah dinasipir dan tentara Sekaligus tempat wisata Ada sekitar 77 orang yang menghuni lantai 2 benteng pendem Sedangkan di sisi lain Ada ratusan narapidana kriminal dan narkoba Yang menghuni lembaga pemasyarakatan Gimana teman? Menarik gak? Buat yang hobi foto mah Biasanya suka yang vintage gini ya Asli keren banget buat jadi latar belakang foto Baik yang di museum tadi Maupun yang di benteng So siapin waktu ya teman-teman Untuk mampir ke sini Buat nambah koleksi foto-foto cantik kalian Sekian dulu ceritaku untuk kali ini Aku akan hadir lagi di video lain Dengan keseruan yang berbeda See you guys, bye-bye